Intro Hi guys Welcome back to my youtube channel Di vlog gue kali ini agak sedikit berbeda guys Dari vlog-vlog sebelumnya Liat aja topiknya Crazy learning Korean Let's check it out Hari ini Eka akan lajari kalian Cara memanggil suami Dalam bahasa Korea Versus Indonesia Yuk ikuti terus Yang pertama adalah Chaya Kalau di Indonesia-in Atau di Inggris-in Itu artinya Darling atau sayangku Cagia Ilwa Cagiii Yang kedua Opa Opa Yang artinya adalah Abang atau kakak Bisa pake dua fungsi ya Jadi pas kalian lagi lagi pacaran sama pacar kalian Dan nanti kalau udah married Boleh juga panggil Opa Kalau di Indonesia Opa artinya kakek Jadi berbeda sekali ya Korea dan Indonesia Dan yang ketiga adalah Tarok kata si Tapi Generasi anak-anak milenial itu udah jarang banget sih Contohnya nih Josong si Money the sale Artinya Tuan Josong makan yang banyak Kartasi ini bisa kita pakai untuk memanggil seseorang secara formal Atau memperkenalkan seseorang secara formal Dan selanjutnya yang keempat adalah Yobo Pasti kalian sering banget nih denger Yobo Yobo Di drama Korea Tidak dipakai buat memanggil istri Atau panggil ngemi Yobo Yobo itu sebenernya artinya itu Lebih kayak Honey Cintaku Nah biasanya itu Panggilan Yobo untuk di Korea Harus yang udah married Kalau misalnya belum married nih Masih dalam masa-masa pacaran Agak aneh aja gitu Kalau udah married Boleh manggil Yobo Jadi kalau misalnya suami pulang Kita nanya Seperti contohnya Yobo Iy Otis sayo Itu artinya Honey Bagaimana kerjaanmu hari ini Kelima Namanya Namkyun Biasanya digunakan oleh orang Korea Ketika kalian bertemu dengan teman Misalnya Ketemu sama temen Eke yang orang Korea Kita lagi ngokong nih di coffee shop Terus biasanya dia nanya Bagaimana suami kamu Okta Namkyun Chaljineo Nek Cik Namkyun Chaljineo Artinya Suami Eke Bye-bye aja Anjum naseyo Sekarang Waktunya saya Untuk menjelasin Dimana cara Memanggil Istri Dalam Lima cara Yang pertama Ane Ane Biasanya dipakai Ketika kita Lagi nongkrong Bersama teman-teman Dan Kita memulai Berdiskusi tentang Istri kita Oh Cane Chinchay poyo Artinya Istri saya Sangat cantik Jika istri saya Lagi sedih Saya suka panggil Istri saya Dengan panggilan Egya Egya Sepuh Dan yang ketiga Ketika saya pulang Dari Tantor Saya suka panggil Istri saya Cagia Cagia Dan yang kelima Adalah Yobo Cintaku Atau Honey Yobo Yobo bisa dipanggil Buat istri Yobo bisa dipanggil Buat suami Cagia Juga bisa dipanggil Buat istri Dan bisa dipanggil Buat suami Sampai disini dulu Thank you for watching Jangan lupa Like Subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Sebagai bentuk dukungan kalian Kepada vlog ini Sarangnya Sampai